Ratusan warga berdesakan dan berebut paket sembako dari Presiden Joko Widodo saat berkunjung ke Cerebon, Jawa Barat. Ironisnya warga berkurumun dan mengabaikan protokol kesehatan demi mendapatkan paket sembako dan bisa melihat Presiden dari dekat. Ratusan warga langsung menyerebu mobil pembawa paket sembako dari Presiden Joko Widodo. Begitu rombongan keluar dari Bandara Penggung, Cangkrabuana, Kota Cerebon, Jawa Barat, warga tidak lagi mengindahkan protokol kesehatan demi mendapatkan bantuan sembako dan bisa melihat Presiden Joko Widodo dari dekat. Kedatangan Presiden di Kota Cerebon dalam rangka meninjau vaksinasi tingkat pelajar dan meresmikan bendungan kuningan. Pemerintah kembali berlakukan pembatasan. Pemerintah kegiatan masyarakat atau PPKM level 2 hingga 4 di Pulau Jawa dan Bali berlaku mulai hari ini 31 Agustus hingga 6 September 2021. Penerapan PPKM diklaim menurunkan positivity rate dalam sepekan terakhir. Begitu juga dengan tingkat keterisian rumah sakit nasional yang kini di sekitar 27 persen. Wilayah aglomerasi Jabodetabek, Bandung Raya, dan Surabaya Raya masih akan tetap menerapkan PPKM level 3. Solo Raya dan Malang Raya dari level 4 turun ke level 3. Semarang Raya dari level 3 turun ke level 2. Sementara aglomerasi daerah istimewa Yogyakarta dan Bali masih tetap di level 4. Mulai tanggal 31 Agustus hingga 6 September 2021 sebagai berikut. Untuk wilayah Jawa-Bali terdapat penambahan wilayah aglomerasi yang masuk ke level 3, yakni Malang Raya dan Solo Raya. Sehingga wilayah yang masuk ke dalam level 3 pada penerapan minggu ini adalah aglomerasi Jabodetabek, Bandung Raya, dan Surabaya Raya, Malang Raya, dan Solo Raya. Untuk Semarang Raya berhasil turun ke level 2. Sehingga secara keseluruhan di Jawa-Bali ada perkembangan yang cukup baik. Level 4 dari 51 Kabupaten Kota menjadi 25 Kabupaten Kota. Level 3 dari 67 Kabupaten Kota menjadi 76 Kabupaten Kota. Level 2 dari 10 Kabupaten Kota menjadi 27 Kabupaten Kota. Selanjutnya penerapan PPKM level 3 di 76 Kabupaten Kota akan disertai beberapa penyesuaian dibanding dari penerapan level 3 pekan kemarin. Restoran boleh makan di tempat maksimal 25% kapasitas dan buka hingga pukul 9 malam. Pusat perbelanjaan atau malu juga diizinkan buka hingga pukul 9 malam dengan maksimum 50% kapasitas. Serta penerapan prokes ketat dengan platform peduli lindungi. Di sektor industri baik esensial ataupun non-esensial bisa beroperasi 100% dengan dibagi dalam 2 sif. Pertama, penyesuaian kapasitas dine-in di dalam mal menjadi 50% dan waktu jam operasional mal diperpanjang menjadi 21.00. Kedua, uji coba seribu outlet restoran di luar mal dan yang berada di ruang tertutup untuk bisa beroperasi dengan 25% kapasitas di Surabaya, Jakarta, Bandung, dan Semarang. Terima kasih.